Irsyam, seorang penyintas COVID-19, melakukan donor plasma pertamanya hari ini. Dia bercerita bahwa November lalu, dia harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya memburuk saat infeksi COVID-19. Dulu yang terasa sekali memang dari sisi pernafasan juga, saturasi oksigen saya drop sampai ke 87, sehingga pada saat dirujuk ke rumah sakit, saya harus dibantu dengan oksigen. Setelah dua minggu dirawat, Irsyam akhirnya bisa sungguh dari COVID-19. Hal ini yang memotivasi dia untuk melakukan donor plasma. Ya Alhamdulillah kita diberikan satu hadiah oleh Allah, akhirnya kita bisa lewati dan sekarang kita bersyukur kita bisa berkontribusi untuk membantu orang lain. Metode terapi plasma sudah cukup lama digunakan, seperti saat terjadi SARS dan MERS beberapa tahun lalu. Terapi ini dilakukan dengan cara memberikan plasma darah yang mengandung antibodi dari orang yang telah sembuh kepada pasien yang sakit. Antibodi pada plasma ini yang diharapkan mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada pasien COVID-19 sehingga bisa membantu tubuh mereka untuk memerangi virus. Ada pun kriteria orang yang boleh memberikan donor plasma. Pasien pernah terkonfirmasi positif COVID-19 dan telah sembuh. Penyintas diprioritaskan untuk mereka yang mengalami gejala sedang sampai berat, karena mereka bisa memproduksi lebih banyak antibodi dibandingkan penyintas OTG atau gejala ringan. Usia 18 hingga 60 tahun. Kondisi sehat, tidak memiliki komorbit. Berat badan minimal 55 kg. Dan diprioritaskan pendonor pria atau wanita yang belum pernah hamil dan melahirkan untuk menghindari komplikasi dari antibodi yang diproduksi oleh wanita dalam golongan tersebut. Menurut Kepala Unit Transfusi Darah PMI Provinsi DKI Jakarta, Niken Ritchie, saat ini sudah ada 1.100 pendonor plasma konvalesan dan terproduksi 1.500 kantong plasma yang didistribusikan ke Jabodetabek dan luar Pulau Jawa. Namun, jumlah ini belum mencukupi. Partisipasi yang rendah menjadi hambatan dalam mencapai hasil penelitian yang lebih konklusif. Mungkin untuk saat ini, kebijakannya adalah kita mempercepat penelitian atau uji klinisnya supaya hasilnya bisa segera dievaluasi, dianalisis, dan diambil kesimpulan. Jadi, karena kita sudah 30 persen, maka sayang sekali kalau tidak kita selesaikan. Efektivitas terapi ini memang dipengandu oleh berbagai macam faktor. Salah satunya adalah jumlah maupun kualitas antibodi yang diproduksi. Antibodi neutralizing ini menjadi sangat penting karena dia bisa mengikat dan juga membunuh virus dengan lebih efektif. Namun sayangnya di Indonesia, alat untuk memeriksa antibodi neutralizing ini masih terbatas. Selain antibodi yang diproduksi, efektivitas juga bergantung pada kondisi dan kelompok usia penerima transfusi. Maka dalam pemberiannya dilakukan dengan sangat hati-hati. Resikonya secara umum sama dengan resiko transfusi darah. Jadi mungkin ada reaksi ya, reaksi imun atau reaksi yang bukan imun seperti demam, lalu sel darah merahnya ikut hemolisis, hancur, itu bisa kalau misalnya ada ketidakcocokan golongan darah ya. Penelitian ini menjadi penting karena terapi ini relatif murah. Di Indonesia, jumlah pasien COVID-19 yang sembuh juga semakin meningkat. Diharapkan dengan lebih banyaknya penyintas yang mau melakukan donasi, tingkat fatalitas dan kematian akibat COVID-19 bisa ditekan. Tim CNN Indonesia, Jakarta Terima kasih telah menonton!